Pemirsa Wali Kota Bandung non-aktif Yana Mulyana menjalani sidang dakwaan dugaan kasus suap pengadaan CCTV dan Internet Server Provider atau ISP di Pengadilan Tipikor Bandung Rabu Siang. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK menyatakan terdakwa terbukti menerima suap dari PT SMA dan PT CIFO selaku pemenang proyek. Sidang dakwaan kasus suap pengadaan CCTV dan Internet Server Provider ISP dengan terdakwa Wali Kota Bandung non-aktif Yana Mulyana digelar di Pengadilan Tipikor Bandung Rabu Siang. Selain Yana, dua terdakwa lain yakni mantan ke Disub Kota Bandung Dadang Darmawan dan Sekdis Disub Kota Bandung, Hairul Rizal juga disidangkan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK menyatakan Yana Mulyana dan dua terdakwa lainnya yakni Dadang Darmawan dan Hairul Rizal terbukti telah menerima suap dari PT SMA dan PT CIFO selaku pemenang proyek. Ketiga terdakwa dijerat pasal 12 huruf A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Menurut Jaksa KPK, dalam kasus ini Yana dan Dadang menerima aliran dana masing-masing sebesar 400 juta rupiah. Sedangkan Hairul Rizal ditemukan fakta baru di mana mantan Sekdis Disub Kota Bandung ini menerima uang dari PT lain selain SMA dan CIFO Tital yang dia terima sebesar 2 miliar. Dakwa yang pertama adalah Hairul Rizal, yang kedua adalah Dadang Darmawan, yang ketiga adalah Pak Mulyana, Yana Mulyana. Pasal yang didakwakan kita komunisi antara alternatif dan kumulatif, sama semuanya yaitu pasal 12 huruf A, contoh pasal 55, contoh pasal 65, dakwaan alternatif pertama, kemudian kumulatifnya itu gratifikasi, yaitu pasal 12 huruf A, contoh pasal 55, dan juga ada contoh pasal 64. Jadi keseluruhan terdakwa ini memang ada irisan sama-sama dengan yang lain, makanya kita dakwakan ini bersama-sama. Menanggapi dakwaan tersebut, Yana Mulyana dan kedua terdakwa lainnya tidak akan mengajukan eksepsi. Sidang pun akan kembali digelar dengan menghadirkan para saksi. Rencananya dalam perkara ini, Jaksa KPK akan menghadirkan 65 saksi.